Intro Hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan Oke, semakin mendekati akhir tahun ternyata Nggak bikin brand Infinix sedikit mengurangi tempo Untuk merilis produk-produk terbarunya guys Karena kalau kita ingat, belakangan waktu ini Infinix itu udah banyak banget meluncurkan produk terbaiknya Seperti di seri Hot, seri Note, bahkan di seri flagship Yaitu di seri Infinix Zero-nya Nah, seperti ingin melengkapi di seri Hot 11 kemarin Seperti yang udah saya tulis di judul Kalau di video kali ini kita bakal unboxing Satu buah smartphone kelas entry-level Yang mungkin bisa menjadi pelengkap di seri Infinix Hot 11 kemarin Yaitu Infinix Hot 11 Play Nah, jadi buat kalian yang udah penasaran banget nih Seperti apa isi di dalam paket pembeliannya Dan apa aja spesifikasi yang ditawarkan Yuk, kita pindah ke kamera yang di atas Supaya bisa lebih detail lagi guys Ya, jadi ini dia guys tampilan boxnya Si Infinix Hot 11 Play-nya Dan memang kalau kita perhatikan dengan baik Tampilan boxnya ini tuh mirip ya dengan Infinix Note 11 series Lebih tepatnya Infinix Note 11 Pro yang video unboxing-nya juga udah saya buatin Dan misalnya kalian penasaran, kalian tinggal klik aja link yang muncul di atas kanan ini guys Oke, kalau kita lihat di bagian depannya Yang menurut saya ter-highlight di bagian ini Adalah tulisan di bagian pojok kanan bawah ini ya guys ya Dimana disini ketulis 6000 mAh Dan memang mengindikasikan kalau Infinix Hot 11 Play ini Menggunakan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh Yang pastinya kalau misalkan kalian mau pakai seharian Kalian nggak perlu khawatir HP-nya ini bakalan cepat lowbat guys Jadi menurut saya wajar Kalau misalkan Infinix Hot 11 Play ini Punya tagline yang namanya Baterai nggak ada habisnya guys Wah, mantep ya Oke, selanjut kita ke bagian sisi atas Disini cuma ketulis logo Infinix Seperti biasa Di bagian sisi kanan ada ketulis Hot 11 Play Dan di sisi bagian kiri Ini sama seperti tadi ketulis Hot 11 Play juga Dan kita lanjut ke bagian bawahnya Disini ada beberapa keterangan ya Cuma menurut saya yang paling penting adalah varian warna Yang ada di dalam box-nya ini adalah varian warna polar black Atau varian warna hitam guys Ya, kita lanjut aja ke bagian belakang box-nya ya Dimana disini terdapat beberapa keterangan spesifikasi dari smartphone ini Jadi misalkan kalian takut ketinggalan Kalian tinggal pause aja videonya Dan screen capture videonya tentunya guys Dan untuk varian RAM-nya ya Tentunya yang saya ambil ini adalah varian RAM 4x64GB guys Oke, disini saya bakal bacain key selling point yang terhighlight dari Infinix Hot 11 Play ini Dimana untuk key selling point yang pertama Luas layarnya ini sebesar 6,82 inci dengan resolusi HD Plus Dan kemudian kapasitas baterainya 6000 mAh Dan chipset yang dipakai menurut saya ini udah ada peningkatan ya Dari Infinix Hot 10 Play sebelumnya Dimana sudah menggunakan Helio G35 Dan sebelumnya itu pakai Helio G25 Kalau saya nggak salah guys Lanjut ke bagian software-nya disini sudah memakai Android 11 ya Jadi bukan Android 11 yang ada embell-embell go-nya juga Jadi menurut saya ini udah bener-bener menarik banget ya Buat kalian beli tentunya Dan selanjutnya disini untuk desain back cover-nya Menggunakan 3D texture yang di bawahnya ini ketulis 3D motion item design Ya nanti detailnya seperti apa kita harus unboxing dulu boxnya pastinya guys Dan kemudian disini ketulis ya 13MP Pastinya ini adalah untuk kamera utamanya Dan dimana di bagian bawah ketulis F1.8 wide aperture dual camera Berarti ya mungkin otomatis ya disini dijelaskan untuk setup kameranya ini Sudah menggunakan 2 buah kamera guys Oke sekarang gitu aja yang bisa dibahas dari spesifikasinya Sekarang kita lanjut aja buat buka isi dalam boxnya ya guys ya Karena udah penasaran juga nih Seperti apa yang namanya desain 3D teksturnya tadi Oke Dan oh ya Ngomong-ngomong smartphone ini tuh bakalan dijual eksklusif di Tokopedia di tanggal 6 ya guys ya Dan kalau misalkan kalian beli di waktu flash sale Ini bisa dapat di harga Rp 1.619.000 Dimana harga di luar flash sale nya itu sekitar Rp 1.749.000 Jadi lumayan banget tuh kalian bisa lebih hemat sekitar Rp 130.000 Kalau kalian ikutan beli di flash sale nya tentunya di eksklusif di Tokopedia Nanti linknya bakal saya taruh di kolom deskripsi juga guys pastinya Oke sekarang kita langsung buka aja ya guys ya paket pembeliannya seperti apa Nah jadi seperti ini Ini kita langsung ditampilkan smartphone nya tapi kita singkirin dulu Kita biasa untuk cek di bagian ininya guys ya Nah seperti biasa ya tampilan Infinix tuh boxnya selalu seperti ini Di sini kita langsung mendapatkan satu buah kartu member ya JoinX Club seperti biasa ini uang-uang dolar Dan ini ada juga buku panduan manual ya Buku panduan pengguna Kemudian di sini juga ada kartu garansi Dan ya sepertinya udah cukup lumayan banyak ya daerah-daerah yang tercover untuk service center nya Jadi kalian gak perlu khawatir kalau beli smartphone ini Pastinya apalagi kalau misalnya kalian tinggal di kota-kota besar kayak gitu guys Nah ini ada SIM Ejector juga pastinya yang seperti ini modelnya khas banget Infinix Dan selanjutnya di sini ya kita mendapatkan satu buah screen protector juga ya Anti gores jadi ini bukan tempered glass Ya lumayan buat tambah-tambah mengamankan layarnya Kemudian ini ada satu buah hard case ya guys ya Jadi bukan jelly case yang kita dapetin Dan ya memang ini kalau kita lihat tidak meng-cover keseluruhan bodinya Tapi ya udah cukup lumayan masih diberikan aksesoris Dan ya ini untuk kepala charger nya Kalau kita lihat untuk output maksimalnya ini sebesar 10W atau 5V 2A ya guys ya Jadi belum fast charger Belum fast charger maksud saya guys ya Dan kalau kita lihat di bagian kabel charger nya ini USB-A itu micro USB ya guys ya Nah sayangnya ini masih micro USB Nah seperti ini guys Oke jadi itu aja yang bisa kita dapetin dari paket pembeliannya Sekarang kita beresin dulu ya guys ya Ya kita taruh dulu seperti ini Biar kita lanjut ke smartphone nya guys Ya kita taruh dulu ya di bagian depan Nah jadi ini dia smartphone Infinix Hot 11 Play nya Dan kalau kita lihat juga disini ketulis beberapa keterangan dan key selling point dari Hot 11 Play nya ini Cuman kita udah baca tadi ya di bagian belakang box nya Ini kita selorotin aja Biar langsung lihat smartphone nya seperti apa guys Nah Ya jadi ini masih ada stikernya kita kletek dulu Ya biar gak mengganggu ya tampilan desain belakangnya Ya ini udah kita lepas untuk stikernya ya guys ya Ini aduk Oke Sebentar Oke jadi ini dia guys tampilan daripada back cover nya si Infinix Hot 11 Play nya Dan memang kalau kita lihat disini tuh punya tekstur ya Meskipun kalau kita pegang ini berbahan glossy Cuman ya menurut saya ini menarik nih guys Kalau misalkan kalian lihat di layar Nah ini seperti ini ya Jadi kayak bisa berjalan gitu ya untuk kilatan cahayanya ini Dan dia punya beberapa step kayak gitu ya Kayak tangga gitu Dan ini menarik sih Cuman ya menurut saya untuk desain kayak gini tuh Ya gak sebagian orang suka ya pastinya Karena ini desainnya tuh glossy guys Cuman ya kalau disini sih yang saya rasa ya gak terlalu nyeplak sih ya Nah tuh kalian bisa lihat sendiri tuh Cuman cakep ya untuk desain 3D texture item desainnya ini guys Oke kita lanjut ke bagian bumper kameranya nih guys Di bagian bumper kamera ini ada yang namanya lensa kamera utama sebesar 13MP Dan lensa kamera kedua ini saya juga belum tau Ini apakah lensa makro atau kamera depth ya Dan untuk resolusinya ini sepertinya diantara 2MP atau QVGA seperti itu guys Dan selanjutnya disini ada satu buah LED flash Dan ada satu buah bulatan kecil yang bertuliskan AI di dalamnya guys Dan ini ada tulisan kecil juga di mana ketulis dual camera Desain by Infinix Nah ini semoga kelihatan ya Nah seperti itu Dan selanjutnya disini cuman ada logo Infinix aja Dan di sisi atas ini bersih ya gak ada apa-apa Kalau kita lihat di sisi bagian kanan ini ada satu buah volume broker Dan ada satu buah tombol power juga tentunya Dan di sisi bawah ini ya Ada satu buah lubang jack audio 3.5mm Satu buah port micro USB dan satu buah microphone Dan ya kalau kita lihat di bagian bawah dan atasnya tadi itu gak ada speakernya ya Jadi ya menurut saya speakernya itu lewat bagian earpiece-nya ini guys Tapi ya kita bahas itu nanti dan kita lanjut ke bagian kirinya ini Kita lihat ini ada satu buah slot SIM tray ya Dan kalau kita lihat di bagian belakang plastiknya ini Dia itu udah dual SIM card dan modelannya itu seperti ini guys ya Tuh jadi gak perlu saya buka lagi ya Nah kayak gitu guys Oke Dan ya Kalau kita lihat di bagian sisi depannya ini tuh Pake desainnya waterdrop display ya Cuman belum keliatan nanti nyalain dulu smartphone-nya Dan kita install aplikasi juga Dan di bagian ini juga ada satu buah lensa kamera ya Kalian bisa perhatikan Yang resolusinya itu sebesar 8MP Oke karena ini adalah smartphone baru seperti biasa ya guys Kita nyalain dulu smartphone-nya Kita setup-setup dan install beberapa aplikasi Supaya nanti bisa menjelaskannya lebih detail lagi guys Oke jadi ini dia guys tampilan layar home screennya si Infinix Hot 11 Play-nya Dan menurut saya tampilannya ini sama ya dengan Infinix Hot 11s yang versi NFC kemarin Dan ini dikarenakan juga sistem operasinya yang dipake ini udah menggunakan Android 11 Tanpa ada embel-embel Go Edition-nya Oke sekarang kita coba cek di bagian tentang ponselnya nih guys ya Dan disini Ternyata XOS yang dipake ini versi 7-nya udah yang paling baru juga Ini adalah versi 7.6.0 Yang ada tulisan Dolphin-nya Sekarang kita coba cek untuk penyimpanannya ya guys ya Yang tersedia ketika kita pertama kali nyalain smartphone-nya Dari 64GB ternyata yang tersedia atau tersisa ini sekitar 51,4GB Dimana menurut saya ini udah cukup lumayan besar ya Walaupun kita belum install apapun ya guys Jadi masih tersisa banyak Dan kalau kita lihat memang untuk aplikasi bloatware atau bawaan dari smartphone-nya ini Cukup banyak ada sekitar 10 aplikasi ya Kalau nggak salah saya hitung tadi Dan beberapa diantaranya juga masih bisa kalian uninstall tentunya Dan untuk tampilan XOS-nya itu sendiri ini seperti ini guys Ini adalah tampilan laci aplikasinya Kalau untuk menu barnya ini seperti ini Nah kalian bisa lihat Dan ya tadi saya juga udah coba ya Untuk mendaftarkan fingerprint scanner dan juga pemindai wajah Kita coba cek nih kecepatannya seperti apa ya guys ya Dan kalian bisa perhatikan dengan baik Ini kita lock dulu ya smartphone-nya Dan kita coba buka Ya sekali lagi Oke sekali lagi Ya Ini udah cepet banget ya guys ya Bahkan menurut saya hampir minim sekali delay untuk fingerprint scanner-nya Ya seperti itu guys Dan sekarang kita coba ya Ini untuk pemindai wajahnya Dengan jarak seperti ini Dan ini ada tiang sebenarnya guys ya Disini kita lihat apakah cukup akurat Atau akan terjadi masalah guys Kita lihat nih guys ya Ya Nah menurut saya ini udah cukup baik ya guys ya Dengan jarak seperti ini Bahkan gak ada masalah sama sekali ya Cuman ada delay aja memang sedikit Ini wajar Karena smartphone ini adalah smartphone entry level Jadi jangan kalian samakan dengan kelas mid-range-nya Tapi dengan performa yang seperti ini Ini menurut saya juga udah cukup baik Dan memang gak terlalu mengganggu juga delay-nya ini guys Dan oke Tadi pemindai wajah dan fingerprint scanner-nya kita udah coba Sekarang kita coba tes untuk kameranya guys Nah Untuk resolusi kamera utamanya tadi sebesar 13MP Dan kita coba untuk foto kartu member JoinX Club-nya nih guys ya Ya kita coba ambil yang ada detailnya Oke Dan kita ambil foto satu lagi Kita foto kembangnya Oke Dan ya Nanti kita bakal kasih lihat ke kalian ya Untuk hasil fotonya Dan setelah ini kita coba Untuk perekaman videonya juga ya guys ya Dan otomatis juga dengan hasil kamera depannya Jepretan foto kamera depan si Infinix Hot 11 Play ini guys Ya Jadi ini dia hasil kualitas perekaman video kamera utamanya Infinix Hot 11 Play Yang punya resolusi 13MP Direkam di 1080p untuk resolusinya Nah ini kebetulan juga di luar lagi hujan dan kondisinya lagi mendung kayak gini guys Nah sekarang kita coba untuk fokusnya Ya Ini ada bunga ya Oke Gimana menurut saya untuk kecepatan fokusnya sedikit baik ya Ya udah cukup lah Kalau misalkan kita ingat harganya ini cuma 1 jutaan dan kelasnya di entry level aja guys Nah jadi kalian bisa nilai sendiri ya kualitasnya seperti apa Nah sekarang ini adalah kualitas perekaman video kamera depannya Yang punya resolusi 8MP direkam di 1080p nih guys Nah hasilnya itu seperti ini Dan kalau kita aduk ke backlight seperti ini ya seperti ini juga hasilnya Paling nggak untuk mukanya ini masih kelihatan jelas ya guys ya Jadi nggak terlalu kelihatan gelap Dan ya mungkin memang sedikit over exposure ya Jadi memang untuk dynamic range-nya memang kerasa kurang Tapi lagi-lagi menurut saya dengan hasil yang seperti ini Ini udah cukup lumayan bagus juga nih guys Apalagi untuk kebutuhan kayak zoom meeting dan lain-lain Jadi Ya jadi guys saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Infinix Hot 11 Play-nya ini Dan menurut saya di harga segini smartphone ini bisa saya rekomendasikan ya Buat kalian yang memang lagi cari smartphone di range harga 1-2 jutaan Atau mungkin buat kalian yang memang udah tertarik buat beli smartphone ini Jangan lupa ya catat tanggalnya Smartphone ini tuh hanya dijual eksklusif di Tokopedia Dengan harga 1,6 juta 19 ribu di harga flash sale-nya Jadi kalian jangan sampai kelewatan harga flash sale-nya guys ya Karena kalau misalkan kalian beli di luar flash sale Harganya bakal lebih mahal sedikit Menjadi sekitar 1.749.000an Oke jadi misalnya juga kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini Atau mungkin ada hal yang ingin kalian tanyakan dari smartphone ini Jangan sungkan ya buat tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys Dan seperti biasa sebelum kita tutup videonya Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini Kalau kalian gak suka videonya guys Jadi sampai disini saya Iksan pamit Dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya Jangan lupa like-nya dan subscribe ya Jangan lupa like-nya dan subscribe ya